Tung, 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 tung Tung, 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 tung Hai, selamat datang di Hydrofarm TV Nama saya Wirawan Hari ini kita bicara Bagaimana nge-juice atau ngeblender Jus sayur dan jus buah yang benar Seperti kita ketahui Kalau orang sudah hidup mau sehat Pasti mengertilah Pentingnya setiap hari harus makan buah atau makan sayur, itu sudah satu basic pengetahuan yang kita harus tahu. Nah sekarang kalau kita sudah mau makan sehat, kalau seringkali makan sayurnya biasanya kita cuma hanya dijus atau sayurnya dicah atau makan salad. Yang paling bagus, biasanya paling rata-rata orang mengerti sayur disaletkan. Jarang yang mau dijus, karena rasa bau sayurnya tidak enak kalau dijus. Nah kalau orang makan buah, seringkali makan buahnya itu hanya makan buah, digadoin aja buahnya satu persatu. Nah ada juga yang nggak suka buah, dipaksakan dijus atau di blender. Nah kalau cara tekniknya salah pun juga, buahnya punya hasiat, tidak 100% masuk ke badan kita, menjadi tubuh kita, daya tubuhnya kuat dan vitaminnya kita bisa serap. Nah bagaimana dong cara nge-juice atau nge-blender sayur dan buah yang benar? Marilah kita belajar hari ini, sama-sama bagaimana cara teknik step by step-nya, karena blendarkan jus sayur dan buah itu ada tekniknya, ada step by step guide-nya, untuk menghasilkan jangan sampai nutrisinya hilang. Yuk kita belajar sekarang ya. Nah inilah lima step yang kita harus pelajari, bagaimana nge-blender jus buah, sayur yang benar, yang menghasilkan 100% nutrisinya atau hasiatnya bisa diserap oleh tubuh kita. Caranya, yuk kita pelajarin. Step pertama, kita harus memiliki banyak yang hijau-hijau dulu, yaitu green stuff, yang hijau-hijau, yaitu sayur kale, brokoli, lettuce, yang pokoknya makin sayurnya kalau nggak hijau, warnanya merah-merah, sayur merah atau yang kehitam-hitaman, dark green, itu juga bagus. Yaitu all green stuff, green atau red stuff, yang merah-merah, atau yang dark green, pokoknya batang-batang sayur-sayur daun-daun. Step one, sayur hijau. Step two, buah. Buahnya itu yang direkomend biasanya. Buahnya bisa avocado, yaitu alpokat, bisa pisang, bisa juga lemon, lemon itu paling populer, yang paling bagus. Cuma dalam lemon itu kita harus blendarkan kulitnya juga di dalam blendernya kita. Lemon punya kulit, memang harus dipanaskan. Dua menit diseduh dengan air panas, habis itu kita cuci, dia punya kulitnya itu dengan sikat-sikat, dengan air di-flush, dan dipotong, lemon termasuk bijinya, termasuk kulitnya, baru dicemplungin di blendernya kita. Karena kenapa? Lemon punya hasiat, kalau termasuk kulitnya, itu bisa 10 kali lipat lebih tinggi dari just lemonnya aja yang kita minum cuman hanya jusnya. Itu cuman vitamin setok. Mau tinggi, dia punya hasiatnya. Ada antioksidennya, pH-nya kita bisa bagus, jadi alkali. Nah itu lemon punya kulit, semua hasiatnya di dalam kulit putih-putihnya lemon itu. Ya? Nah udah nomor, udah sayur sudah, green stuff, buah sudah. Ketiga, ciasit. Ciasit itu adalah biji-biji. Yang kita rekomen, bijinya biasanya saya pakai ciasit atau flexit. Itu biji yang berminyak, menghasilkan minyak, baik yang untuk badan kita. Ya? Terus baru tambahin seperempat air atau seperempat coconut water yaitu air kelapa atau seperempat green tea. Green tea itu bisa saja yang sudah dingin, adem, but belum lewat malam. Yang sudah adem, tidak panas, belum lewat malam. Jadi tea yang masih fresh, yang baru 1-2 jam, dicampurin. Di dalam kita punya blender machine. Sudah di blender, isi-isinya, barulah kita tambahin raw honey. Madu mentah, 2 sendok sampai 3 sendok, sesuai dengan selera Anda. Nah, kalau nggak punya madu gimana? Jangan pakai gula, jangan pakai susu, atau susu kental dan lain-lainnya. Pakailah gula aren, atau brown sugar, coconut sugar. Ini gula-gula yang sehat. Cuman, tidak sesehat seperti madu. Karena, di dalam gulanya madu itu, baik buat kesehatan, dibanding gula-gula yang gula pasir biasa, gula putih, itu tidak baik. Jadi, kalau nggak punya madu, pakailah gula-gula, gula aren, gula kelapa, gula-gula yang lebih sehat. Baru dicampur, di satu blender, diminum. Waktu diminumnya, harus sambil mulut itu dicampur, diminumnya itu jus, jangan gluk-gluk-gluk-gluk-gluk, minum begitu saja. Harus cara minumnya itu, dicampur sama ludah. Ludah kita itu mengandung banyak enzim yang bagus, untuk meningkatkan penyerepan, atau pencernaan di mahnya kita. Jadi, waktu kita minum itu, minum, habis minum, mulutnya harus dikunyah, sedikit dikunyah, baru ditelen. Habis minum, dikunyah, ditelen. Nah, habis di-blenderkan itu campurannya, jangan sekali-sekali disimpan di kulkas sepanjang hari. Itu jelek. Karena akan mati enzimnya, dan akan ada kimia reaksi yang jelek. Yang paling bagus, adalah, langsung sudah blender selesai, langsung diminum dalam waktu 10 menit. Kalau sesudah 10 menit kita minum, sambil kunyah, sambil campurkan dengan kita punya ludah sedikit, itu yang paling sehat, yang paling bagus. Sudah masuk ke badan kita, enzim bekerja keras, mengisap nutrisinya, mengisap hasiatnya, langsung masuk ke darah kita, langsung masuk ke kita punya organ-organ inti, dia menumbuhkan sel-sel baru, dari sudut vitamin-vitaminnya, atau nutrisi-nutrisinya, dan hasiat-hasiatnya. Atau, pokoknya, mensempurnakan badan kita lah. Nah, itulah step by step, lima step inti, untuk menyampur. Nah, waktu nyampurnya juga, jangan, sekali-sekali dicampur, adalah asal cemplungin, di dalam blendernya kita. Selalu, ditaruh, waktu di blendernya itu, cara pencetnya juga, penting. Kalau waktu dicampur, yang gede-gede, yang susah-susah hancur, seperti buah, apple, buah avocado, buah-buah yang solid itu, yang paling bawah, yang paling dekat, blade-nya, atau motornya. Karena motor menghasilkan, panas, nanti dengan high speed itu. Habis buah, baru atasnya, sayur. Baru kita taruh, seed-nya, yang biji-biji tadi, chia seed lah, flag seed. Baru kita tuangkan, air, air liquid-nya. Airnya bisa kelapa, air kelapa, air tea, green tea, atau air putih biasa. Baru ditutup, wah, waktu pencetnya, jangan, trot, sepanjang, 5 menit, 3 menit. Itu tidak bagus. Karena menghasilkan panas, ada heat-nya, motor itu speed tinggi, mengeluarkan panas, vitamin-vitaminnya, akan mati juga, akan hilang juga. Satu-satunya, waktu kerjanya itu, pencetnya blender, adalah harus, sedikit-sedikit panjang. Jadi, tek, 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 sampelnya nih, konsepnya. Jadi ada rhythm-nya, yang ter, ter pertama itu menghancurkan. Habis itu baru, ter, menghaluskan. Jadi, 3 step-nya, ter, 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 baru angkat. Terus, ter, 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 nah, udah habis 3 kali kayak begini, dasarnya itu jusnya udah hampir hancur semuanya. Baru kita tuangkan di gelas, mau dibagi suami, istri, anak, silahkan, dan langsung diminum dalam waktu 5 menit. Jangan didiemin, jangan disimpen, jangan ditaro, no. Itu maksudnya ada nanti fungsi, ada reaksinya yang namanya oksidasi. Oksidasi itu kena, kena, kena oksigen, seperti kalau kayak apple. Apple udah habis dipotong, didiemin aja, nanti bisa hitam. Nah ini, kalau jus udah habis dipotong-potong, udah luka, maksudnya udah hancur jusnya, nah kita diemin, kena oksigen, nanti bisa berubah warnanya, berubah hasiatnya, berubah fungsinya. Jadi memang step tadi itulah, lima step, susunannya, step by stepnya, plus susunan waktu kita blendernya itu, ada yang teorinya yaitu, yang berat-berat, yang keras-keras di bawah, yang ringan-ringan kayak sayur, batang-batangnya, atau daun-daunnya di atas. Dan air terakhir dituang, chia seed atau seed-seed-seed juga dituang, ditutup, waktu nge-pressnya, jangan press sepanjang satu menit, dua menit, harus dibikin intermittent, kadang patah-patah, kasusnya jadi, ter, ter, ter ter, ter, ter ter, ter kayak begitu konsepnya, diulang sampai keliatannya sudah cukup baik halus, baru kita tuangkan langsung tuang, langsung nah, kurang lebih konsep kasarnya kita kalau udah ngerti cara membikin blender atau jus, atau jus sayur dan buah kombinasinya ini inilah cara yang paling sempurna Kenapa sayur daun-daunnya gak boleh dibawa di dalam blender machine? Karena sayur ringan, beratnya dari sudut buah-buahnya itu, sayur yang ringan kan sak takut banget dengan panas. Makanya waktu motornya puter kecepatan itu, itu vitamin-vitaminnya akan hilang karena kena panas, high heat, high temperature. Makanya ada orang bilang, kenapa Pak gak pakai cold press? Cold press juga bagus, itu juga boleh, cuman kalau cold press kelemahannya kita tidak bisa makan seratnya atau kulit-kulitnya. Kalau di sini kita mau blender termasuk kulit-kulitnya supaya masuk ke badan kita. Karena di dalam satu buah, selain enak buahnya sendiri isinya dimakan, sewaktu banyak sekali buah kulitnya yang lebih tinggi hasiatnya atau antioksidennya atau nutrisinya daripada dagingnya. Makanya di sini kita mau blenderkan itu jus, itu buah, itu sayur, supaya kita makan 100% hasiatnya ke dalam badan. Nah, bila Anda suka video ini, kasihlah kasih kita banyak jempol, dan klik subscribe di YouTube channel kami. Dan at the same time juga bisa klik www.hydrofarm.co.id untuk info lebih lanjut. Kalau suka juga video ini, kasihlah teman-teman yang mungkin butuh, Mereka belum tahu mengenai bagaimana cara hidup sehat, cara minum jus dan sayur yang sehat. Sharelah kepada mereka-mereka, biar pengetahuan mereka meningkat, kesehatan mereka pun juga meningkat. Good in, good out. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!